Menteri Perdagangan Enggar Tiastolu kita menyesalkan demo belakangan ini yang berujung aksi anarkistis. Selain bisa mengganggu sektor perdagangan, aksi anarkistis ini juga bisa membuat kepercayaan berinvestasi di Indonesia menurun. Menteri Perdagangan Enggar Tiastolu kita mengungkapkan demo anarkistis ini bisa menurunkan aktivitas ekonomi karena perdagangan berhenti. Selain itu, aksi anarkistis ini juga bisa membuat iklim investasi dan kepercayaan investor menurun. Menurutnya, jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, bukan tidak mungkin akan membuat investor kabur. Adalah pengaruhnya, kalau saya bilang nggak ada pengaruhnya, bohong juga. Pasti perdagangan kita kalau tokonya tutup, gimana mau dagang? Itu kan bikin susah saja rakyat. Apa lagi yang mau di demo? Sekarang apa lagi yang kita mau demo? Saya dulu demo, tetapi ada substansinya. Sekarang kalau RUKUHB, sudah ditunda kok. Tapi itu urusannya lain. Sekarang bagaimana menjaga perdagangan tetap kondusif, BBK tetap kondusif, semua yang tetap berjalan dengan baik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap aksi demo mahasiswa tidak mencederai stabilitas perekonomian Indonesia. Sebab, di tengah perlambatan ekonomi global, gangguan situasi politik dalam negeri dikhawatirkan justru mengganggu iklim investasi. Dari pasar modal, indeks harga saham gabungan atau IHSG, terus melanjutkan pelemahan hingga Rabu kemarin ini telah berlangsung selama tiga hari berturut-turut sejak Senin 23 September 2019. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo, mengungkapkan, saat ini berita Indonesia di kancah internasional memang selalu terkait kondisi politik. Tentu saja, mempengaruhi sentimen pasar terhadap kondisi di dalam negeri. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga bergerak melemah. Pada Rabu kemarin, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, menyebutkan, salah satunya disebabkan adanya aksi demonstrasi selama dua hari. Selain dari sisi domestik, faktor eksternal dari kondisi global juga turut mempengaruhi pelemahan rupiah tersebut. Kendati demikian, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas moneter. Heru Yustanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat